Hai puluhan ribu warga kota Palu Kaupaten Sigi dan Kaupaten Donggala hingga kini masih bertahan di tenda pengungsian pasca gempa tsunami dan lukifaksi yang terjadi pada 28 Oktober 2018 silam ribuan warga itu memilih bertahan di tempat pengungsian karena tidak memiliki rumah layak huni pihak pemerintah maupun lembaga kemanusiaan terus menalurkan bantuan di wilayah tersebut mulai dari makanan pakaian obat-obatan hingga keperluan warga lainnya bahkan warga juga dimanungkan hunian sementara guna mempercepat pemulihan pasca bencana alam salah satu lembaga kemanusiaan global aksi cepat anggap ACT telah mendatangkan kapal kemanusiaan yang mengangkut ribuan ton logistik untuk para korban bencana alam selain itu pihak ACT juga mendatangkan satu unit humanity food truck truk makanan kemanusiaan ini akan memberikan pelayanan makanan gratis kepada warga di lokasi pengungsian makanan yang disajikan berupa makanan yang bergizi tinggi seperti daging sayur-sayuran sosis serta makanan bergizi lainnya mobil ini akan beroperasi layaknya mobil pelayanan sim keliling setiap harinya mobil ini akan bergerak ke tempat-tempat pengungsian sebelumnya humanity food truck ini juga telah beroperasi di wilayah lombok NTB dari Palu Ranggamu Sabar ACT melaporkan sejati-sajati di wilayah lombok NTB dari ini 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 ini